Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di BBC Budi On Oriental Channel Jangan lupa tekan tombol like Untuk komentar yang santun dan subscribe Jika selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladhinasera al-furqona ala abdihi liakuna lil'alaminanadhir Uwawumasalliwasallim ala siddina Muhammad Wa ala ahli wa sahbihi wa baribwa salim asma'in Amma ba'du Inggang kula hormati K.H.J. Abdul Hanan Bahli Beidi Sedangkan konca-konca santri Peminat ilmu tafsir Dan ilmu hadis Inggang kula hormati Berbicara tentang Ilmu tafsir Ada beberapa ulama Yang Menghindari kata tafsir Karena makna tafsir itu Memaknai atau menduga Apa yang dikehendaki Allah Tentu itu sulit Satu bahwa faktanya kita sudah Tidak bisa komunikasi dengan Allah Karena tidak ada wahyu lagi Sehingga dari kehadi-hadian ini Pernah suatu saat Abu Bakar ditanya Beliau menjawab Saya tidak lagi pantas Hidup di atas bumi Di bawah naungan langit Jika saya mengatakan Naku lufil Qur'an Jika saya harus berpendapat Tentang Qur'an Apa yang tidak saya ketahui Itu kehadi-hadian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin Asetik Tapi teori ini berbanding paradok Berbanding ekstrim Ketika bahwa Qur'an itu diturunkan itu Sebagai hudan Sebagai petunjuk Kedua sebagai bayanan Sebagai penjelas Dan ini yang saya yakini Kalau sebagai penjelas Qur'an itu harus jelas sekali Dan bisa menjelaskan Dan Qur'an Menesifati dirinya Wal kitabil mubin Demi kitab Yang memberi penjelasan Sehingga dari sudut ini Orang kafir pun mungkin Memahami Qur'an Dan menurut saya Orang kafir pun bisa Faham Qur'an Kalau Ahok itu melintir Qur'an Tidak memahami Qur'an Semak harganya itu Melintir Qur'an Tapi tidak memahami Qur'an Tapi bahwa Qur'an itu Bisa difahami orang kafir itu Iya Logikanya gampang begini Kata Imam Syafi'i Dalam kitab Ar-Risalah Ketika Qur'an turun Itu pendengarnya itu Tidak ada yang muslim Belum ada santri kewagian Tidak ada santri lirboyo Tidak ada santri sarang Pendengarnya itu non muslim Tidak ini sampai nangen-nangen Ketika Qur'an turun itu Pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim Andai kan Qur'an itu turun Tidak difahami orang kafir Maka lalu Objeknya siapa? Sasarannya siapa? Nah sebab itu akan aneh Kalau kita yang mondok Misalnya ngaji Edkor Ngaji Alfiyah Ngaji Ulumul Qur'an Apa saja Kemudian Anda tidak faham Qur'an Padahal orang kafir saja Bisa faham? Nah ini tantangan bagi kita Seng kafir Waiso faham Qur'an Masa kita santri Tidak Tidak faham Qur'an Makanya begini Di antara awal-awal Periode Magia Ada surat disebut Kulia'iyuhal Kafirun Katakan Muhammad Ya'iyuhal kafirun Karena mukhotobnya Atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir Mereka paham Ketika dijelaskan Qur'an paham Dan sebagian mereka Menjadi mu'min Karena paham Itu Termasuk isi makalah Yang saya utarakan disini Mereka tanya Ya Muhammad Siflana robbak Amin dahabin Amin nukhasin Amin hajarin Karena orang kafir jahiliya Itu punya tren Yang namanya Tuhan Itu fisik Mereka punya lata Punya uzza Punya hubbal Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita Ini dari batu Muhammad Katanya Anda punya Tuhan Yang berbeda Lalu Tuhan Anda ini Dari emas Atau dari pera Turunlah ayat Lagi-lagi Mukhotabnya adalah Orang kafir Makanya ini juga Akhirnya jadi Ilmu madhab Ilmu Tentang firqoh-firqoh Dalam Islam Bahwa Kesalahan terbesar Orang khawarid Sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari Nanti saya mencari Di Jus 4 Atau di Jus 3 Pokoknya di bab Babu Kitalil Khawarid Karena Imam Bukhari Punya adat Diulang-ulang Kata Ibnu Umar Yang dikutip Imam Bukhari Orang-orang khawarid Atau kalau sekarang Orang-orang radikalisme Itu meneliti Quran Kemudian ketika Ada kriteria Manusia-manusia tertentu Itu dianggap Itu Kenanya orang Islam Korbannya orang Islam Padahal awal mulai Ayat ini turun Untuk orang kafir Atau kritikan pada orang kafir Ini cilaka betul Karena logikanya Seperti yang dikatakan Imam Shafi'i Ketika Quran Turun Ini gak ada orang Islam Yang ada orang kafir Sehingga mukhotobnya adalah orang kafir Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai khawarid Untuk meng-counter orang Islam Sehingga mereka mudah meng-kafirkan kita Karena pakai ayat Yang dari awal Allah meng-kafirkan orang kafir Sekarang ayat itu dipakai Meng-kafirkan orang Noah Ini sangking gebleknya orang apa Makanya kata kita Fatul Bari Yang menyarahi Bukhari itu Yang mendorong orang khawarid Seperti itu adalah Jaluhum bisyariah Memang mereka benar-benar bodoh Benar-benar goblok Misalnya kita Misalnya kita Atau kita ma'arif Atau kita santri Atau kita orang soleh Kemudian kita gak bisa melakukan Apa yang kita katakan Terus kita oke lah Kita kena kritik misalnya Ata murunan nasabil diri Watan saona anfisakum Ma'antum Taslunal kita Terus kita Katanya bisa ngomong Tapi gak bisa melakukan Terus dikritik dengan ayat itu Itu mestinya gak tepat Karena itu asbabin usulnya Adalah orang-orang Yahudi Karena tahu bahwa Sifat Rasulullah itu ada di Taurat Mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam Tapi mereka sendiri gak mau Islam Kemudian turunlah ayat Ata murunan nasa Bilbiri Watan saona anfisakum Ma'antum Taslunal kita Afalata akilun Sekarang Perbandingannya begini Misalnya ada orang Islam Taruh saja Zahid Zahid itu maling Ya maling Konsisten dia maling Yang sampai tua Terus menurut Anda Zahid yang Muslim ini Muslim Zahid itu Muslim tapi maling Jangan bilang maling tapi Muslim Dia tuh Ya Kemudian Zahid bilang ke anaknya Cong Gue jadi maling Jadi santri Yang soleh Yang maling bapak Tengah Ini menurut analisis Usul Fekih Ngomongnya Zahid itu benar apa salah Benar kan Nasihatnya ya benar Ngomongnya juga Benar Kamu gak bisa ngertik Zahid Kamu bisa ngomong tapi gak bisa melakukan Gak bisa Fa'innal amro bil ma'ruf wajib Wal qawla bil ma'ruf ya wajib Wal qawla bil haki ya wajib Jadi itu hal yang berbeda Misalnya Fa'innal amro bil ma'rufi wajibun Memerintahkan barang baik itu baik Eh wa'innal qawla bil haki ya wajib Mengatakan yang haki itu ya wajib Berarti Zahid tetap kena Khitab Kamu harus nasihati anak secara benar Kamu juga harus ngomong hukum secara Benar Lalu ketika Zahid ngomong hukum secara benar Congojo maling Malingku doso Congojo nrosno profesi ini bapak maling Maling itu gak benar Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran Yaitu ngomongnya benar Nasihatnya benar Dia salah Perilakunya tetap maling Tapi jangan karena dia maling Lalu seomongannya gak salah juga Berarti salahnya malah tiga Makanya ini Ini pentingnya ngaji sama ulama Sama ahli usul feke Jadi gak bisa dicampur adukkan Zahid gagal dalam perilaku Tapi jangan gagal lagi di nasihat Nanti kalau dia gak nasihati Maka anaknya terus maling Alasannya niru bapaknya Karena bapaknya kalau mau nasihati Nanti disemprit Sama santit-santit Pak Sama neraulah nasihati anak erosan maling Sama dewi Maling Oh gak bisa Itu malayudraku kuluh Layudraku no Atau bahasa populernya Al-Maisur Layas kutu Bilmaksur Misalnya kita sebagai kiai Hanya bisa takrib Hanya bisa jurumnya Apa yang muda fatul mu'in Cik abode Bulat Kamu gak boleh ngomong gini Cung Kue Sebagai muridku Kudunur otaku Nak gurumu goblok Takrib Kue takrib Tidak boleh ngelangkai guru Tidak sopan Tidak boleh Tetap kita ngomong Cung Kue jokoyok aku Kue kudua alim fatul mu'in Alim fatul wahab Tidak bisa protes Pak guru sendiri Tidak bisa Tidak bisa Kebenaran tetap Sebagai kebenaran Kita tidak kuat Melakukan Tidak bisa Melakukan Lagi-lagi Ayat itu Sebenarnya ada untuk kita Untuk orang Yahudi Atak murunan nasa Bilbiri watan Saunaan fusakum Wa antum Taslunal kitab Sebab itu Istidilal dengan Quran itu Memang resikonya tinggi Kalau tidak bagi Mutabakhir Karena Yaitu tadi Ini harus ada Pengetahuan yang luas Tentang asbabin uzun Tentang kriteria Nah Kalau terpaksa Saya katakan terpaksa Kalau terpaksa kita Iktibar itu boleh Tapi itu terpaksa Bahwa Allah Mengkritik orang Yang bisa ngomong Tapi tidak bisa Melakukan Tapi itu secara Usul fakta Itu runyam Teori ini runyam Fatal Sampai lihat Di kitab bajuri Atau di kitab-kitab Fakta yang lain Ketika Sohibil Burdah Atau Sohibil Burdah Yang Imam Busiri Muhammad bin Busiri Ini itu salah nama Tapi Sekadang populer Sebetulnya Imam Busiri itu Sohibil Burdah Bukan Sohibil Burdah Tapi sekadang terkenal Burdah Kita ikut-ikutan Ikut-ikutan Burdah Imam Busiri itu Ngeloh Saya ini orang Yang banyak kesalahan Di antara salah saya Adalah Saya bisa ngomong Tapi tidak bisa melakukan Yaitu Saya ngomong Misalnya orang Supaya tahajud Saya tidak tahajud Saya ngomong Orang supaya Sholat sunat Saya tidak pernah Sholat sunat Itu Sarahnya itu Yang menyarai itu Kan Imam Bajuri itu Yang sarah Burdah Itu mengkritik begini Kalau anda Ngendikan itu Fima'rodidham min nafsi Yaitu dalam konteks Anda Mengkritik diri sendiri Oke Tapi Omongan anda Salah Karena Sarawusul Fekih fatal Fatalnya begini Misalnya Saya Tidak pernah tahajud Ya mungkin Itu nyata Mungkin Itu nyata Apakah kemudian Saya tidak boleh Mengatakan At-tahajudu sunatun Apa saya Diwajibkan Diam Hanya karena Saya tidak pernah tahajud Terus Saya Seorang kiai yang haram Mengatakan At-tahajud Sunat Saya harus tetap Mengatakan Kalau tahajud itu Sunat Saya Saya kalau punya santri Terus saya bilang Cung Napas nganggur Tahajud Tahajud itu sunat Karena Mengatakan Kebaikan Pasti bagian Dari kebaikan Itu sendiri Makanya Kata Imam Bajuri Fakih faya kunul amru Bil ma'rufi Madmuman Bagaimana Mungkin Sesuatu Yang sejelas baik Karena Memeritakan Kebaikan Madmuman Menjadi Sesuatu Yang tercelah Hanya karena Mengatakan Tidak melakukan Fainalfi'lah Ya amrun Walhukmu Ya amrun Akhar Itu beda Jangan karena Anda tidak Minum teh Karena diabetes Terus Anda Kalau ada tamu Tidak disukai teh Karena saya sendiri Tidak minum Teh Wah ya Repat Nah itu Lagi-lagi Tadi Orang khawarit Salah Ketika mengartikan Ayat yang harusnya Objek kritiknya Itu orang kafir Kemudian Karena Quran Lama sekali Dibaca orang Islam Sampai orang itu Lupa Kalau Quran Awalnya turun Di antaranya adalah Membenahi Akidahnya orang kafir Sehingga korbannya Orang Islam Itu mirip Seperti cerita kita Santri-Santri itu Kalau punya musuh Itu baca Fizip Nasor Dulu Pengarang Fizip Nasor itu Musuhnya orang Fasek Sehingga Fizip Santri Orang musuh Fasek Akhirnya Yang kena Fizip Nah ini penting Saya aturkan Ya sama seperti itu Lama sekali Quran itu hanya Dibaca orang Islam Dan komunitasnya Muslim Sehingga Seakan-akan Semua kritikan Quran itu Pada orang Islam Padahal jelas Quran ada Kulia ayuhal Kafir Jelas Mukhotopnya Orang kafir Sada kata Lakum dinukum Waliyadin Nah ini penting Kulaturakan Makanya Kalau melihat itu Quran jelas Bisa difahami Orang kafir Bahkan Banyak orang kafir Yang menjadi muslim Karena faham Maknanya apa Faham Maknanya Quran Itu jelas Sekali Itu masyur Sekali Dialeknya Nabi Dengan Walid bin Muhirah Dengan Utbah Dengan Banyak sekali Termasuk dengan Abu Jahal Dengan Abu Lahab Bahkan Orang-orang kafir Quresh itu Menyewa Namanya Musailama Al-Qadab Kalau disini Mau baca Musailama Atau Musailima Trendnya disini Pakai Fathah ya Itu Entah Yang gak tau Masalah yang mana Karena memang Kalau dalam Ilmu Riwayat itu Sekali salah Baca itu Kasus betul Kayak Said bin Musayyab Atau Said bin Musayyab Itu ketika Beliau Sugeng Itu kalau dipanggil Said bin Musayyab Itu marah Besar Karena Sa'id Al-Musayyab Itu yang Ditawan Makanya Beliau bilang Orang Irak Mengatakan Saya ini Ditawan Sebetulnya Saya yang Menawan Mereka Tapi Al-Masyur Itu dibaca Said Bin Musayyab Padahal Dia gak mau Dipanggil Said bin Musayyab Said Sa'id Bin Musayyab Karena Nama ini Penting Pentingnya Begini Ini kata Rasulullah Kalau sedang Guyon Kata Nabi Kamu itu Sekali-kali Mikir Kenapa Saya ini Diberi nama Allah Muhammad Ini hadis Suhaid Bukhari Ada di Kitab Adab Banyak Kenapa Ya Rasulullah Allah Senang Bingung Kata Rasulullah Karena Abu Jahal Kalau Manggil Saya Jadi Bingung Itu Kalau Orang Arab Pasti Tahu Maknanya Muhammad Orang Yang Terpuji Jika Kalau Abu Lahab Ngomong Jadi Paradox Hei Orang Yang Terpuji Kamu Bohong Kan Jadi Aneh Ya Muhammad Kadzabda Hei Muhammad Kamu Bohong Kalau Diterjemahkan Hei Orang Terpuji Kamu Bohong Itu Akhirnya Sahabat Tertawa-tawa Karena Cik pinter Pengirian Milih Nama Kamu Ya Rasulullah Karena Ini Bingung Kan Musuh Makanya Kalau Kamu Ada Anak Kiai Itu Anak Kamu Namakan Saja Agus Pasti Satu Pondok Manggil Gus Itu Aman Oh Itu Bok Yang Gak Seneng Tetap Panggil Gus Karena Kalau Untuk Gus Putra Kiai Kan Butuh Di Bapak Kiai Kan Bapak Es Kadung Rakyah Itu Ada Triknya Itu Anaknya Dinamain Akhir Nah Itu Rasulullah Sudah Dipilih Sedemikian Rupa oleh Allah Perlakunya Benar Akwalnya Benar Saknamanya Juga Benar Sehingga Ketika Abu Jahal Abu Lahab Tahu Bahwa Nama Muhammad Ini Problem Karena Ini Madah Madah Itu Memuji Sehingga Mereka Kalau Mencari Muhammad Itu Bilang Aynal Madmum Mana Orang Yang Tercelah Terus Orang-orang Qura Tidak Faham Kamu Nyari Isi Apa Akhirnya Mereka Bilang Ana Atlubu Muhammad Dan Abu Abu Jahal Karena Kalau Sampai Kita Manggil Abel Hakam Kita Akan Alami Paradok Ya Abel Hakam Hei Bapak Dari Semua Kebijakan Kamu Beginikan Kacau Makanya Dari Sini Orang Tidak Boleh Salah Salah Nama Ini Penting Kulatur Karena Kadang Menganalisis Quran Itu Satu Bilisanin Arobi Mubin Kata Imam Syafi'i Wa Inna Hulatan Zilu Rabbil Alamin Nazalah Bihir Ruhul Amin Alakol Bikali Takuna Minal Mubirin Bilisanin Arobi Mubin Di Antara Kata Imam Syafi'i Ini Di Antara Aturan Pokok Memahami Quran Adalah Dia Malian Bil Arobi Dia Sangat Sangat Menguasai Basara Itu Masyur Dalam Dialak Imam Syafi'i Sama Kalau Ngaji Takrim Atau Fatul Mu'in Sarat Sahnyata Yang Memlil Musafir Mencari Sampai Kalau Di Takrim Diconohkan Kalau Di Tempat Atas Nyari Kebawah Kalau Kebawah Nyari Keatas Imam Syafi'i Ditanya Bagaimana Anda Berpendapat Bahwa Tolak Bulma Itu Wajib Untuk Menjadi Sahnya Tayam Terus Imam Syafi'i Faqora Falam Taji Duma'an Kamu Pergi Kemudian Falam Taji Duma'an Kamu Tidak Menemukan Air Terus Imam Syafi'i Mengatakan Orang Yang Tidak Pernah Mencari Itu Tidak Bisa Dikatakan Nam Yajid Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tau Padahal Quran Bilang Kamu Pergi Kemudian Kamu Tidak Menemukan Air Tidak Menemukan Itu Berarti Harus Mencari Dulu Baru Dikatakan Nam Yajid Tidak Menemukan Kalau Tidak Pernah Mencari Namanya Tolabul Ma Itu Wajib Karena Allah Mengatakan Falam Tajid Ma Layu Kolu Limal Lam Yat Lut Lam Yajid Wa Innam Ayu Kolu Lam Yarif Orang Dikatakan Tidak Menemukan Berarti Setelah Mencari Kemudian Kesimpulannya Tidak Menemukan Kalau Belum Mencari Namanya Tidak Tidak Dari Sini Imam Syafi'i Tid Wajib Tolabul Ini Namanya Malian Bil Arobiyah Dia Nguasai Bahasa Arab Begitu Juga Ulama Ulama Sufi Itu Ada Cerita Bayazid Al-Bustami Itu Ada Muridnya Baca Ayat Orang-orang Takwa itu Digiring Digiring Menuju Surga Itu Dia Nangis Muridnya Kaget Ini Guru Saya Tidak Bener Ini Ada Cerita Surga Tapi Dia Malah Nangis Karena Ayatnya Itu Digiring Terus Kata Abu Yazid Mereka Itu Dimana Saja Masa Kesurga Butuh Digiring Kesurga Itu Kan Nikmat Ngapain Butuh Digiring Saya Tidak Mau Kata Dia Abu Yazid Tidak Mau Digiring Kesurga Tidak Mereka Tidak Kaget Memangnya Mohon Raka Tidak 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 Ternyata Beliau Jawabnya Sederana Saya Pas Itu Sudah Dekat Sama Allah Sehingga Tidak Ini Nanti Penting Nanti Penting Jadi Satu Aturan Ilmu Ulumul Quran Saya Di rumah Itu Istiqomah Ngajar Kwaidul Asasyah Sayyid Muhammad Yang Dulu Ditulis Abahnya Zibdadul Itkon Oleh Sayyid Alawi Kemudian Zibdadul Itkon Itu Tentu Dari Kitab Itkon Terus Sayyid Alawi Dulu Ngarang Kitab Fahidul Khobir Saranya Fahidul Khobir Sama Sayyid Dulu Dari Padang Tapi Hidupnya Di Mekah Saya Dulu Talaki Sama Amba Amun Itu Ternyata Ada Ayatnya Innal Mutaqina Fijannati Wanaher Fimak Adi Sidqin Ainda Malikim Muktadir Sekarang Semen Saya Tanya Menurut Anda Semua Orang Kena Hisap Menurut Anda Ketika Dimahsar Semua Orang Kena Hisap Pasti Kita Menjawab Iya Tapi Kata Sayyid Muhammad Itu Keliru Tidak Kebayang Orang Seperti Nabi Kena Hisap Pasti Yang Kena Hisap Orang Orang Yang Tidak Jelas Misalnya Nabi Jelas Baiknya Harusnya Yang Langsung Tidak Kena Hisap Karena Tidak Mungkin Seorang Saksi Kok Diaudit Tidak Mungkin Saksi Itu Di Pengadilan Tidak Tersangka Tidak 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 Boleh Di Di Intervensi Oleh Hakim Nah Rasulullah Ketika Kiamat Ketika Masyar Itu Jelas Rasulullah Sudah Dekat Pas Masyar Itu Ada Allah Ada Rasulullah Ada Jibril Kemudian Nabi Itu Mengidentifikasi Ditanya Sama Allah Bener Ini Umat Ya Ini Umat Ya Kalau Yang Gak Jelas Nabi Nabi Lama Jawabnya Makanya Kamu Jangan Jadi Orang Jelas Itu Kalau Sekali Gak Jelas Nabi Lama Sekali Nah Artinya Begini Yang Kena Kisab Itu Meskipun Kata Sayyid Muhammad Meskipun Dohirul Quran Itu Menetapkan Asbata Umum Mal Hisab Tapi Dohirnya Quran Yang Sama Juga Menafikan Hisab Itu Karena Gak Mungkin Gak Kebah Yang Kita Malekat Berani Menghisab Sama Bisa Bayangkan Malekat Mengaudit Rasulullah Sallallahu A'abbal Kholki Ilah Allah Bencil Komencet Sudah Indah Lalu Mungkar Nangkir Juga Sama Sama Bisa Bayangkan Mungkar Nangkir Tanya Nabi Muhammad Tes Sesnya Susah Karena Kalau Rasulullah Terus Ditanya Waman Nabi Itu Bisa Kiamat Paham Makanya Kata Sayyid Muhammad Ini Teman Teman Tanya Bicaranya Alim Tafsir Saranya Satu Apal Quran Dua Apal Sohay Muslim Tiga Semua Orang Sudah Mati Tinggal Kamu Yang Alim Oh Itu Mesti Aman Nah Kalau Sampai Tanya Saya Apa Buktinya Kalau Orang Tertentu Tidak Kena Hisap Buktinya Tadi Misalnya Mungkar 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 Tidak Tidak Para Wali Kamu Jangan Susah Jangan Jangan Tidak Kamu Harus Gembira Kamu Bisa Bayangkan Misalnya Mungkar Nakir Bawa Godoh Kata Orang Buktinya Wala 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 Kemudian Kamu bayangkan si Abdul Qadir ngalami itu Abdul Hasan Asad Ali Ngalami itu, Abu Yazid Al-Bustami Kalau itu ngalami gitu semua Ngapain kita jadikan mursid Kan sama nasibnya dengan kita Nah Zuhirul Quran mengatakan Asbatal Hisaba Tapi Zuhirul Quran di ayat yang lain Lam Yusbit Al-Hisaba Makanya tadi Umumul Quran juga ditaksis dengan Mukoyid Yang mutlak ditaksis Dengan yang Mukoyid Yang Mujmal, ya sama seperti itu, aturannya seperti itu Ditaksil sama yang Mufassol Sama orang kafir yang jelas Sampain bisa bayangkan Malekat Ngaudit Fir'on Cik kurang penggawaan Mujlas selee kok di Audit Misalnya Abu Lahab di Audit, wah Malekatnya Celoko mencit Berarti dia gak percaya sama Pernyataan Tuhan Tabat Yada Abi Lahab Malaekat kok gak ditakut Mungkin gue bisa dikulau cek Kami menemukan Nabi Kami mencari Nah, yang seperti ini ini masuknya kategori mereka yang kafir jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan yang jelas kafirnya ya gak kena hisap yang jelas nabinya jelas wasinya juga gak kena hisap yang kena kita di tengah-tengah tapi ilmu itu ikut mainstream karena semua orang bilang ada hisap ya kita ikut-ikutin bilang ya sudah gitu saja tapi kalau aslinya rapat yang percaya umumnya uang karena mati ditalkan ya sekitar semelok-melokan tapi kalau kadangnya gak kebayang iya wali-wali ditalkan makanya ada di dunia wali itu ada cerita Robi Ahdawiyah itu termasuk keramat beliau itu kalau Imam Sibawa kan dalam cerita-cerita wali kan ditanya gak marah buka gak buntan itu man mausul nampak istifam wah itu malekatnya gak pernah kataman Alfiyah kan repot kalau Robi Ahdawiyah lebih parah lagi beliau itu nangis sekeras-kerasnya nangis terisak-isak dia tersiksa ya Allah engkau itu yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ini orang aneh karena Allah itu adhar adharudhu akhir kata sampai Imam Sibawa misalkan akraful ma'arif jadi wong rarawawis geblek nanti Imam Sibawa Imam Sibawa kan atas nama dia Pakarnaful pertama mengatakan domir paling ma'rifat diantara 6 isi ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu akraful ma'rif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isi ma'rifat itu hanya satu nama yang orang harus kenal semua makanya diantara karamat beliau ketika ditanya wong gak tau ngaji fukimeng ngaji nahuwai gak tau dia ngaji caranya sesuci caranya iddah gak tau ngaji nahuwai terus dia danya bima fa'ala robbuka lalu Allah perlakuan kamu gimana sekata Imam Sibawa teman-teman terima kasih setelah menonton video ini semoga akan manfaat bagi kita semuanya amin amin ya robbal alamin ini kita akhli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati